malam hari ini adalah merupakan ekiprasi kebangsaan yang terakhir untuk di tahun ini, di bulan Desember ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Romo Paulus Christian Siswanto KPR dari KWI. Malam hari ini kita akan mengambil tema tentang gereja membangun kabir kebangsaan. Sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian acara kita, akan saya bacakan untuk susunan acaranya. Yang pertama, pembuka. Kemudian nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan doa pembuka. Nanti langsung masuk ke materi narasumber yang akan diberikan langsung oleh Romo Koko. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian penyerahan sertifikat. Dan nanti lain-lain kalau nanti ada pengumuman. Dan setelah itu kita akhiri dengan doa penutup. Baik, Romo Ibu Bapak, mari kita awali edukasi kebangsaan kita malam hari ini dengan mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, Olive, dipersilakan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini kami bersama dengan promo Paulus Christian Siswan Toko akan belajar bersama, akan berdiskusi bersama tentang gereja membangun kader kebangsaan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami agar kami mampu menerima materi-materi yang boleh kami terima pada malam hari ini agar dapat kami gunakan dan kami sebarkan bagi saudara-saudari kami yang lainnya. Kami mohon penyertaanmu di sepanjang acara ini supaya berjalan lancar dan dapat memberikan hasil yang baik bagi kami semuanya. Kami berdoa pula bagi Romo Kokoh yang akan memberikan materi pada malam hari ini, kiranya engkau memberikan rahmat kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu, memberikan banyak hal yang baik bagi kami, umatmu di Kevikepan Semarang, juga di Keuskupan Asum Semarang. Semua ini kami mohon padamu karena hanya engkau lah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo Kokoh, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, kesetiaannya untuk berbagi bersama kami. Kami melalui sekretariat bersama Indonesia Damai Kevikepan Semarang, kalau teman-teman di Kevikepan lain memiliki satgas, kalau di Kevikepan Semarang itu istilahnya sekber. Mohon maaf, mungkin tidak banyak yang bisa ikut malam hari ini, karena ini sudah berbarengan dengan kegiatan menjelang Natal, ada yang Advent, ada yang sudah mulai latihan kur, sudah banyak banget kegiatan yang dipersiapkan untuk menjelang Natal ini. Ibu Bapak, sedikit saya sampaikan, siapa itu Romo Kokoh, beliau memiliki nama panjang Paulus Kudian Siswan Tokoh, PR, tapi biasa dipanggil Romo Kokoh. Saat ini beliau bertugas di KWI, di Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai Sekretaris Eksekutif. Sebelumnya beliau pernah menjadi Sekretaris Komisi Kerawam KWI. Beliau dari Kekuskupan Purwokerto, kalau asalnya tidak jauh, hanya di situ saja. Beliau dari Sendang Sono. Malam hari ini Romo Kokoh akan menyampaikan tentang gereja membangun kader kebangsaan. Kalau kita melihat atau kita mendengar sampai saat ini kalau ngomong tentang kader kebangsaan atau tokoh-tokoh katolik yang kita kenal, oleh dari Ije Kasimo, kemudian ada Pranseda, ada yang terakhir mungkin kita mengenalnya Pak Ignatius Jonen. Nah, bagaimana nanti kita akan mendengar atau belajar bersama dari Romo Kokoh tentang bagaimana gereja membangun kader kebangsaan. Pada saat ini mungkin bagaimana tantangan dan peluangnya, dan apakah ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bagaimana kita bisa terlibat atau bisa memberikan andil berkaitan dengan membangun kader kebangsaan ini. Tak perlu berpanjang lebar. Kesempatan selanjutnya saya berikan langsung kepada Romo Kokoh, Monggo Romo untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk penyampaian materi ini kami memberikan waktu kepada Romo di jam berapa? 45 menit, kepanjangan enggak Romo? Kepanjangan enggak? Kepanjangan. Ya, kita nanti sampai jam 8 untuk penyampaian materi dari Romo, nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya-jawab. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Romo Kokoh, Monggo Romo. Maturun, Mbak Yuli, Bapak Ibu, yang terkasih selamat malam. Terima kasih sekali pada malam ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama terkait dengan tema kebangsaan. dan saya merasa terhormat karena boleh terlibat dalam sesi ke-10 dari 10 tema untuk belajar soal kebangsaan yang tentunya pada tema-tema sebelumnya sudah banyak sekali hal-hal yang dikupas oleh para Romo maupun oleh narasumber yang lain. Terima kasih untuk kesempatan ini. Nah, saya ingin segera memulai dengan ingin sebentar untuk share screen. Ya, jadi pada malam ini kita ingin belajar bersama tentang gereja membangun kader kebangsaan. Dari tema ini yang baik untuk kita sadari bersama adalah arti dari gereja itu sendiri. Gereja adalah persekutuan antara hirarki dan umat Allah yang sedang berjalan bersama untuk membangun, memperkokoh kerajaan Allah. Nah, dalam konteks tema ini, kerajaan Allah itu akan kita perkokoh, akan kita dirikan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Siapa yang harus mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang sangat luas, dengan segala macam kekayaan budaya, kekayaan agama, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah para kader katolik sendiri. Memang kita bisa menitipkan kerajaan Allah itu untuk didirikan kepada orang lain. Tetapi sebagai orang beriman, tentu kita juga diberi modal, diberi talenta oleh Allah sendiri untuk berpartisipatif dan aktif mendirikan kerajaan Allah di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang kita cintai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk membahas tema ini, saya membagi menjadi dua hal kecil. Yang pertama adalah memahami soal kader. Dan yang kedua, kaderisasi yang dibuat oleh gereja. Nah, moga-moga dua hal ini bisa menjadi pemantik bagi kita untuk nanti berdiskusi, sumbang saran, sumbang pikiran, sumbang gagasan terkait dengan peran gereja di dalam menciptakan atau melahirkan kader-kader atau orang-orang katolik yang memiliki pengetahuan tentang kebangsaan yang baik, tetapi juga tidak hanya mengetahui, tetapi juga menghidupi nilai-nilai kebangsaan itu, dan juga bahkan tidak hanya menghidupi, tetapi kemudian menyebarkannya kepada orang lain, sehingga peran kita ini memang betul-betul membawa perubahan. Kehadiran kita ini membawa sesuatu yang baru dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk semakin mencintai bangsa kita ini. Nah, kalau kita bicara soal kader, apa itu kader? itu pasti kita bisa menemukan berbagai macam definisi. Ada begitu banyak definisi tentang arti kader dan kaderisasi. Dan saya yakin bahwa Bapak-Ibu semua juga pasti sudah banyak yang memahami soal itu. Namun dalam konteks kegerjaan, ketika kita bicara soal kader, banyak orang kemudian merujuk pada satu nama, satu nama yang memang menjadi legenda dalam kaderisasi umat katolik zaman dulu, yaitu Paterbeck. Dari sekian banyak definisi tentang kader, saya lebih condong untuk memilih definisi yang diberikan oleh Paterbeck terkait dengan kader. Nah, Romo Becks dalam bukunya Romo Sudarmanto, Sudarmanto, itu tahun 2008 mengatakan demikian. kader adalah orang yang bisa menggetarkan dunia. Orang yang bisa merombak keadaan masyarakat dengan kelompok kecil. Tidak banyak-banyak, kelompok kecil. Kader adalah orang yang menjadi tulang punggung masyarakat. Atau menjadi inti dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi, menggetarkan, merombak, menjadi inti, menjadi pokok di dalam masyarakat. Kalau menjadi inti dan menjadi pokok, tentu tidak semua orang. Ini hanyalah orang-orang khusus saja. Kemudian, kader juga dipahami sebagai orang yang berbeda dengan yang lain. Orang yang memiliki kekasan dalam dirinya. Bukan orang yang pada umumnya. Bahkan di sini ada bahasa Jawanya. Yaitu orang yang keranjingan dalam menjalankan apa yang dipikirkan dalam batas-batas yang ditentukan moral dan etika. Keranjingan itu kan sudah istilahnya kesetanan ya. Dalam arti ini adalah positif. Sudah sangat militan. Sudah sangat jatuh cinta. Sudah sangat tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa dirayu atau diapakan. Karena orang sudah sangat jatuh cinta. Untuk menjalankan hal-hal yang ia yakini baik. Tentu dalam konteks moral dan etika. Jadi, orang yang betul punya keranjingan. Nah, ini kita semua mungkin pakaikan orang Jawa itu artinya keranjingan itu seperti itu. Dan mereka orang yang konsisten dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan secara mata. Jadi, bukan orang yang kerusak-kerusu. Bukan orang yang reaktif. Bukan orang yang sembarang-sembarang. Tapi orang yang memang memiliki perhitungan. Orang yang memiliki mampu menganalisa. Dari memperhitungkan, menganalisa itu. Lalu muncul berbagai macam hal yang akan ia jalankan. Lalu kemudian seorang kader adalah orang yang tidak menuntut jabatan atau kedudukan. Nah, ini soal kepribadian sebenarnya. Sehingga jumlah orangnya sedikit. Nah, ini menarik. Jadi, kader itu tidak banyak harusnya. Karena setelah banyak yang gagal oleh seleksi alam atau oleh aturan-aturan ketika ia menjalani kaderisasi. Nah, hanya orang yang memiliki komitmen tinggi. Hanya orang yang memiliki keranjingan terhadap apa yang ia yakini baik dan benar secara moral dan etika. Itu tidak semua orang bisa. Banyak orang kemudian bisa berhenti di tengah jalan. Tidak kuat karena tekanan. Tidak kuat karena beban. Atau berhenti karena kalah oleh godaan. Ya, mana ada zaman sekarang ini orang yang tidak mengejar jabatan. Tidak mengejar kekuasaan. Kalau bisa, ya mengejar jabatan setinggi mungkin. Bahkan dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini menurut saya konsep meskipun ini dirumuskan oleh Romo Bix. Saya enggak tahu tan berapa ya. Tetapi bahwa ini menjadi sebuah konsep yang menurut saya sangat mudah untuk dipahami. Dan masih sangat aktual untuk zaman sekarang ini. Lepas dari bahwa kalwat sebulan atau kasebul yang dulu dipromoter Romo Bix ini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Itu pasti. Tetapi bahwa kita semua diwarisi tentang konsep kader dari sebuah atau hasil dari kaderisasi. Rasanya konsep ini masih cukup aktual untuk kita hidupi dan kita perjuangkan saat ini. Nah, dari konsep kader seperti ini, lalu kita akan masuk ke kader kebangsaan. Lalu apa artinya kader kebangsaan ditempatkan dalam pengertian kader yang seperti ini? Kader kebangsaan, khususnya oleh orang-orang Katolik adalah orang yang mampu menggetarkan. Saya mengambil menyitir kata-kata Romo Bix. Menggetarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menggetarkan nilai-nilai Pancasila artinya membawa dirinya sebagai pribadi yang Pancasilais. Menjadi pribadi yang berketuhanan, sila satu. Menjadi pribadi yang berperi kemanusiaan, sila dua. Menjadi pribadi yang mau membangun kerukunan kebersamaan dengan orang-orang yang berbeda-beda, sila ketiga. Orang yang mau mengedepankan dialog musyawarah, sila keempat, daripada mengedepankan soal kekerasan atau kekuasaan. Orang yang berupaya untuk mewujudkan keadilan bagi semua. Yang kemudian bisa kita rangkum juga dalam istilah bonung komune. Semua sejahtera. Kalau semua adil, maka semua sejahtera. Nah, getaran-getaran tentang nilai-nilai Pancasila ini, kalau kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sudah menjadi bagian dari cara kita mencintai bangsa ini. Yang kedua, menjadi orang Katolik yang mampu untuk merombak. Merombak apa? Merombak pikiran dan kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Kebiasaan berbohong. Kebiasaan menyebarkan kebencian. Kebiasaan hidup tidak jujur. Kebiasaan hidup intoleran, diskriminatif, tidak adil, dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa merombak pikiran dan kebiasaan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, disitulah kita sedang menjadi seorang kadir. Itu butuh perjuangan luar biasa loh, mengubah pikiran dan kebiasaan ini. Mengubah watak itu lebih sulit daripada menyembuhkan orang watok, bahasa Jawa kita. Kalau orang watok itu minum ultraflu sembuh kali ya. Tapi kalau menyembuhkan, mengubah watak dari yang tidak baik menjadi baik, ini tidak semua orang bisa membutuhkan perjuangan. Tetapi lebih dari itu, bahwa perubahan pikiran, perubahan mindset, perubahan habitus, kebiasaan ini, juga diharapkan kita pakai, kita mengajak orang untuk berubah juga. Yang berubah bukan hanya kita, tapi juga kita berupaya untuk mempengaruhi perubahan pikiran dan kebiasaan orang lain. Kemudian menjadi inti atau tulang punggung dalam merawat sejarah, merawat budaya, keanekarakan, melawan kemiskinan, melawan marginalisasi, dan sebagainya. Menjadi tulang punggung itu artinya kita berani untuk memulai. Memulai untuk tidak usah menunggu orang lain mengajak kita. Kita lah yang harus memulai untuk mengajak orang lain merawat sejarah. Banyak orang kemudian hidup saat ini saja. Sementara saat ini itu dibentuk oleh sejarah masa lalu. Bangsa ini ada bukan karena orang-orang sekarang, tapi karena perjuangan para pendiri bangsa ini yang itu semua terangkum dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Budaya. Kita tidak merawat budaya. Salah satu kekuatan dari sebuah negara adalah ketika budaya itu dengan segala nilai di dalamnya, itu merasok ke dalam hidup masyarakatnya. Budaya selalu mengajarkan nilai-nilai. Budaya selalu mengajarkan harmonisasi. Budaya selalu mengajarkan soal hidup bersama berdasarkan etika dan sebagainya. Dan ada banyak sekali. Nah, kita diajak untuk orang Katolik diajak untuk menjadi tulang punggung ini. Kita sedikit memang, tetapi tidak berarti kita tidak bisa menjadi inti. Bisa. Kita bisa menjadi inti. Di samping kita memulai dan mengajak orang, kita juga diajak untuk kuat dalam berprinsip. Karena mesti ketika kita ingin merawat sejarah, merawat budaya ini akan banyak sekali tentangan, banyak sekali godaan, banyak sekali halangan, tapi kita tidak harus kuat. Namanya juga tulang punggung ya, bukan tulang tangan, bukan tulang kaki, tapi tulang punggung yang menahan badan tetap berdiri. Nah, untuk bisa kuat seperti itu membutuhkan orang yang sungguh-sungguh memegang prinsip tanpa kompromi. Kemudian menjaga keranjingan, menjaga semangat, menjaga militansi, menjaga cinta yang besar itu untuk dapat memajukan generasi muda. Bagaimana kita bisa mencintai generasi muda kita yang tentu ke depan akan tidak hanya mendapat pahalisan bangsa ini, tapi juga akan mengembangkan bangsa ini dan akan menjadi pilot-pilot untuk mengarahkan perjalanan bangsa ini. Tetapi di saat yang sama, bangsa ini juga berjalan berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan. Sejauh mana seorang kader Katolik memiliki kecintaan yang besar terhadap kadernya, terhadap generasi yang akan datang, generasi berikutnya. Kita tidak bisa hanya memikirkan hidup kita sekarang ini. Hidup kita itu sekarang, eh kemarin, sekarang, dan nanti. Kehidupan generasi nanti ini juga tergantung dari kehidupan kita sekarang ini. Kalau sekarang kita bisa menciptakan kader-kader baik, kader-kader muda untuk menyongsong dan menjadi kekuatan bangsa ini 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, maka disitulah kita sedang keranjingan dengan yang namanya kaderisasi untuk anak muda. Kemudian orang Katolik yang mampu melayani dengan hati dan taat pada ideologi bangsa. Nah, bagaimana kita dalam berkarya, dalam bekerja itu sungguh-sungguh tulus. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, misalnya seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran dari makna kader, kemudian saya tarik ke kader kebangsaan. Karena ada banyak sekali soal kader keagamaan juga ada, kader budaya juga ada, kader ekonomi juga ada. Tetapi malam ini kita bicara soal kader kebangsaan. Nah, tadi Mbak Yuli sudah menyebut, saya sepakat bahwa ketika kita bicara soal kader, maka nama-nama ini yang kemudian muncul di dalam benak dan pikiran kita. Tentu kita semua mengetahui lah nama dari para leluhur, para pejuang kita yang sudah membawa wajah Kristus di tengah kehidupan berbangsa, Pak Ijekasimo dengan Partai Katoliknya, Kosmas Batubara, Franseda, J.P. Sumarlin, Bapak Mordani, Bapak Jonan sekarang, dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika bicara soal kader, maka secara intuitif pikiran kita dibawa mengarah ke sana. Tetapi, saya tadi merenungkan, mereka adalah orang-orang yang kader-kader Katolik yang bekerja melayani, yang menggetarkan bangsa ini, merombak banyak hal, kemudian memiliki hati untuk melayani, menjadi tulang punggung dari bangsa waktu itu, dan sekarang juga. Tapi mereka ini kan ada di level nasional. Pertanyaannya adalah, Apakah ada orang-orang Katolik yang di daerah? Orang-orang Katolik yang tidak terekspos oleh media? Orang-orang Katolik yang tidak punya jabatan tinggi, tidak pernah tersolat oleh kamera, tidak membuat kebijakan secara nasional, tetapi mereka membawa perubahan dalam hidup. Tapi mereka menggetarkan soal Pancasila di lingkup desanya, di lingkup kelurahannya, di lingkup distriknya, di lingkup kecamatannya. Atau mereka mampu merombak, mengubah nasib banyak orang secara ekonomi, mengubah nasib banyak orang anak muda pengangguran, mengubah nasib banyak orang, misalnya perempuan-perempuan, membawa teman-teman kita yang mengalami defable untuk mandiri. Nah, saya meyakini bahwa dibalik orang-orang yang besar di depan kita ini, ada sekian ribu orang-orang Katolik yang juga bisa dikatakan kader. Artinya, pribadi-pribadi yang mampu menggetarkan lingkungannya. Pribadi yang mampu membawa perubahan. Pribadi yang mampu tidak goyah dengan prinsip-prinsip kekatolikannya, sehingga bisa menjadi tulang bunga ataupun inti tadi. Orang-orang Katolik yang memiliki hati untuk melayani dan berkorban. bagaimana saya yakin di samping asumsi saya tadi itu, kalau kebetulan kantor saya ini langganan kompas. Nah, kalau Bapak Ibu langganan kompas, pada bagian halaman 16, paling belakang, itu selalu ada halaman tentang sosok. Dan saya paling suka untuk melihat kompas itu pada halaman 16. Di sana kompas itu mengekspos se-pribadi-pribadi yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan kecil yang tidak tersorot kamera, pahlawan-pahlawan kecil di kepulauan, di luar Jawa, di pedesaan, yang tetapi peran mereka luar biasa untuk wilayah itu. mereka telah menggetarkan dan mengubah banyak hal. Jadi, menarik sekali. Di situ kompas mengupas dengan sangat detail soal kiprah sosok-sosok ini. Dan menurut saya, inilah kader. Artinya dengan cara mereka, mereka berupaya tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tapi mereka sudah selesai dengan dirinya, lalu mulai memikirkan orang lain, memikirkan alam lingkungan hidup, memikirkan soal kebaikan bersama dengan cara mereka. Sehingga mereka mampu menggetarkan banyak orang, kemudian ikut terlibat, mengajak banyak orang menjadi follower mereka, membuat banyak orang kemudian mengiakan pemikiran mereka, banyak orang kemudian mengikuti perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah, inilah kader. Dan rasanya, kita meyakini bahwa banyak juga orang-orang Katolik yang mungkin tidak seperti para bapak-bapak di depan kita ini yang juga memiliki karakter kader seperti di atas. Nah, sekarang saya masuk ke... sebelum masuk ke sini, apakah para bapak tadi itu merupakan buah dari kaderisasi gereja? Ini pertanyaan. Atau mereka itu berjuang sendiri, merangkak sendiri, tanpa campur tangan gereja? Yang paling tahu adalah para bapak tadi ya. Tetapi, saya meyakini bahwa peran gereja pasti ada di situ. Entah berapa persen. Karena mereka tetap menjadi orang Katolik ketika mereka menjadi public figure. Mereka menjadi orang Katolik ketika dipercaya. pasti mereka juga menghidupi nilai-nilai dan prinsip-prinsip kekatolikan. Bahkan mungkin iman mereka lah yang membuat mereka menjadi punya kekuatan, punya daya tahan. Sebagai public figure mesti banyak sekali juga tantangannya. Tapi mereka kuat seperti itu. Nah, saat ini saya membawa para bapak-bapak untuk masuk ke dalam konteks saat ini. saat ini itu bagaimana kita mencoba memotret orang Katolik yang cinta bangsa. Saya menggambarkan bahwa orang-orang Katolik yang cinta tanah air adalah orang-orang yang mewujudkan rasa cinta tanah air itu dalam pekerjaan, dalam jabatan, dan dalam pelayanan mereka. Nah, di sini saya mencoba mengklasifikasi orang Katolik dalam hidup berbangsa itu menjadi tiga klaster. yang pertama adalah orang Katolik yang hidup secara inklusif, menerima perbedaan, menjaga lingkungan hidup, dan tegak lurus pada panggilan Pancasila. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi Pancasila, Bini Katunggal Ika, dalam kehidupan sehari-hari. Hidup baik dengan tetangga, hidup baik dengan teman sekerja, hidup baik dengan siapapun juga. Lalu, klaster yang kedua adalah mereka, orang-orang Katolik yang bekerja di struktur dan lembaga-lembaga pemerintah ini mesti lebih sedikit jumlahnya. Yang menjadi menteri, yang bekerja di komisi, entah Komnas HAM, entah Komisi Kejaksaan, entah Komisi Kehakiman, entah Komisi Yudisial, entah di KPK, atau mereka yang bekerja di departemen tertentu, lembaga tertentu, menjadi RT, menjadi RW, menjadi Lurah, menjadi Camat, menjadi Tantara, dan sebagainya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang agak jelas karakternya adalah mencintai bangsa. Karena mereka mampu untuk menduduki tempat-tempat ini. Nah, yang ketiga yang tentu lebih sedikit lagi adalah mereka yang ikut dalam kontestasi politik lima tahunan. atau politik elektoral atau politik kekuasaan. Mereka yang menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten, DPD, kemudian ada yang menjadi Kepala Daerah. Tentu dari sini mereka adalah orang-orang Katolik yang mencintai bangsa ini dengan cara. Pertanyaannya adalah apakah mereka ini misalnya yang bertiga ini sudah menggetarkan nilai-nilai kebangsaan di negeri ini? Apakah mereka ini sudah mampu merombak, mengubah dengan jabatan dan kewenangannya kehidupan masyarakat Indonesia dan sebagainya? Nah, ini kita perlu kritis untuk bertanya soal ini. Nah, tapi bahwa mereka cinta bangsa, iya, tetapi apakah mereka sudah bisa disebut kader dengan kriteria dari Romo Pex tadi itu. Nah, hasil dari pemilu 2019 ini menunjukkan bahwa orang Katolik di kelompok nomor tiga tadi, yaitu mereka yang ikut dalam politik elektoral seperti tahun depan ini, ada orang Katolik yang di DPR RI itu ada 29 orang. Sekarang sudah berkurang. Di DPD RI ada lima, DPRD Provinsi ada seratus, DPRD Kabupaten Kota ada 797 orang. Sehingga total ada 1.040 orang yang bekerja sebagai legislator. Ini belum yang menjadi kepala daerah dan sebagainya. pertanyaannya adalah apakah kita bisa menyebut mereka sebagai kader atau belum dengan kriteria apakah kaderan mereka bisa menggetarkan, bisa mengubah, bisa menjadi bumper atau menjadi pribadi-pribadi yang berani berdiri di depan ketika ada ketidakadilan, ketika tidak akan mundur sebelum ada perubahan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kritis kita. Sejauh mana teman-teman yang kita beri kepercayaan saat pemilihan itu memang memiliki jiwa kader. Bahwa mereka ada dan sudah berjuang itu ya fakta. Tetapi sejauh mana itu kita semua yang bisa menilai. Nah, oleh karena itu kaderisasi menjadi sangat penting. Mengapa penting? Khususnya untuk zaman sekarang ini, karena kerja katolik adalah bagian dari sejarah dan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan Roma Edy Kristianto pernah menulis seandainya Indonesia tanpa katolik. Nah, ini sudah artinya bahwa dibalik premis itu, dibalik pernyataan itu kan mesti ada satu keyakinan bahwa umat katolik dari zaman ke zaman itu punya perang besar untuk membangun bangsa ini. dan mereka ini adalah yang kita juga sebut kader-kader itu. Jadi kita tidak bisa lepas, tidak bisa kemudian tidak peduli dengan kondisi bangsa. Yang kedua, mengapa penting? Karena mencintai dan membela bangsa itu merupakan panggilan dan perutusan setiap orang beriman. Kita bisa merujuk pada kitab Yeremia yang mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdo'alah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita diajak untuk mencintai kota supaya ada kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu hanya akan muncul ketika kita berpartisipasi, kita berperan, kita angkat kaki, kita bergerak, bercapek-capek, berolah-olah untuk membangun kesejahteraan. Itu butuh jiwa kader. Mengapa penting? karena kita perlu menjaga bangsa ini tetap utuh dan bermartabat. Bermartabatnya secara khusus mengarah pada bangsa ini hendaknya terus berjalan berdasarkan pada batas-batas moral. Nah, orang yang bisa setia kepada nilai-nilai moral itu membutuhkan ketahanan diri yang luar biasa. Banyak orang yang gagal dan jatuh karena tidak bisa mempertahankan atau hidup berbasis pada nilai-nilai moral ini. Dan tantangan untuk konsisten hidup dalam moral itu sangat berat sekali. Apalagi di tengah-tengah kehidupan politik. Itu menjadi sebuah tanda. Bahkan moral sudah menjadi sesuatu yang sangat klise, sangat klasik. Tidak laku lagi dijual. Kalau ada orang ngomong moral di ranah politik, pasti tidak akan dipandang. Tidak akan disorot kamera. Karena ini sudah bukan lagi menjadi bagian dari perjalanan politik yang harus dihidupi. Orang sudah mengarah atau hanya orang berbasis dalam berpolitik itu pada kepentingan saja. Lebih-lebih, kepentingan jangka pendek. Soal nilai, soal etika. Nah, kader itu punya kewajiban untuk menjaga moral ini. Meskipun tidak populer, meskipun tidak laku, meskipun tidak diminati banyak orang, tetapi kita yang meminati, kita yang mencintai, meskipun kita sedikit, meskipun kita kecil, tetapi kita bersuara soal moral. Nah, ini tentu para bapak-ibu tahu ya, ini para rasul, Yesus juga melakukan kaderisasi. 12 rasul itu juga tidak semuanya berhasil. Ada yang mengkhianati Yesus juga ada, Petrus. Ada yang menjual Yesus juga ada, Yudas Iskariot. Nah, tetapi bahwa jatuh bangunnya Yesus dalam mengkader 12 muridnya ini, akhirnya bisa membuat mereka ini menjadi pribadi-pribadi yang militan. Buktinya apa? Buktinya, ya sekarang kita masih mengenal gereja katolik, masih mengenal Yesus Kristus, karena pewartaan para kader-kadernya ini. Luar biasa sekali ya. Jadi kader-kader ini mewartakan tentang Yesus yang bangkit dari mulut ke mulut waktu itu, kemudian menjadi tulisan setelah sekian ratus tahun dalam kitab suci. Ini butuh kesetiaan, butuh perjuangan, butuh upaya yang luar biasa. Dan mereka mampu. Itu zaman dulu ketika budaya belum berkembang, teknologi belum ada. Tapi bahwa mereka memiliki jiwa kader yang luar biasa, karena ini buah dari didikan Yesus, ini yang perlu untuk kita renung lebih dalam lagi. Bahwa Yesus pun mengkader, dan buah-buah dari kaderisasi itu ya sampai saat ini, dan bahkan sampai nanti, kita akan terus berkelanjutan. Kita perlu berterima kasih, karena kita memiliki seorang kader yang luar biasa, yaitu Yesus yang berhasil mengkader para rasul, sehingga menjadi tulang punggung gereja. Nah, kita masuk ke gereja sekarang. kaderisasi ini saya beri tanda koma itu karena apakah benar gereja sudah melakukan kaderisasi? Pasti sudah, atau ada yang katakan belum. Tapi bahwa kita memiliki banyak jalur, itu iya. Kita bisa melakukan kaderisasi, artinya menciptakan orang-orang yang bisa menggetarkan soal Pancasila, membawa perubahan dan sebagainya itu lewat jalur teritorial, kategorial, jalur pendidikan, dan jalur ormas. Nah, bagaimana mereka ini? Ini. Misalnya kita soal kategorial. Saya tidak bicara soal yang teritorial, itu berarti paroki, lingkungan, wilayah, dan sebagainya. Tapi saya bicara soal yang kategorial. Di sini kita sudah memiliki tempat untuk mengkader anak-anak. Ada PIA, ada PIA, ada OMK, ada KMK, ada KMK. Tapi sebetulnya sukarela. Tidak ada ADIRT. Ini lebih pembinaan iman, interen. Tidak ada kewajiban, kerelaan hati. Kemudian soal kebangsaan, ini maaf ya, ini suara jam saya gerak sekali. Tapi ini, oh sudah jam 8, Mbak Yuli saya masih bisa diberi waktu enggak, Mbak Yuli? Ponggoromo, dilanjutkan. Tidak apa-apa. Baik, jadi kategorial. Kemudian yang pendidikan, kita memiliki sekolah katolik dari paut sampai perguruan tinggi. Ini untuk anak-anak. Di situ juga orang, anak-anak diajak untuk taat pada peraturan sekolah. Kemudian sudah mulai memperkenalkan soal kebangsaan. Kemudian juga ada kurikulum juga soal kebangsaan. Kemudian didampingi oleh para pendidik yang tentu memiliki pola pikir yang baik juga, inklusif, nasional, dan sebagainya. Dan terikat pada kewajiban-kewajiban dalam kependidikan. Kemudian ada pemahaman soal kebangsaan dan sebagainya. Dulu saya masih mengalami yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang menjadi PPKN atau apa namanya atau Budi Paket dan sebagainya. Itu bisa juga itu menjadi tempat untuk mengkatakan. Tapi ini kan jaraknya masih sangat panjang, masih sangat jauh, karena levelnya masih anak-anak ya. Nah, kita memiliki yang namanya Ormas. Ormas ini adalah kekayaan gereja katolik. Ormas ini memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga tertib. Kemudian memiliki jaringan. Didasarkan pada nilai agama dan kebangsaan. Semua Ormas saya baca ADRT-nya itu visinya adalah Pancasila. Kemudian mereka orang yang sudah bisa cukup dewasa, lulus sekolah menengah, sehingga mudah diajak untuk berdiskusi dan bergerak. Kemudian anggotanya beragam dari berbagai macam daerah di Indonesia ini. Nah, ini adalah wadah-wadah yang dimiliki oleh gereja. Kalau tadi Mbak Yuli mengatakan apakah ada peluang, ini peluang sebenarnya. Kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan lembaga ataupun peluang-peluang ini untuk mengkader atau menciptakan orang-orang Katolik yang peduli pada bangsa. Nah, kaderisasi itu konsepnya menurut saya sederhana ya. Hanya 4M. Merekrut, yaitu direkrut dengan secara-cara tertentu. Melatih. Melatih dengan modul yang jelas dan metode yang kontekstual. Nah, ini melatih itu bisa macam-macam ya. kemudian menempatkan kader atau distribusi kader yang tepat. Setelah didistribusikan, jangan ditinggal. Didampingi. Karena bagaimanapun juga, mereka itu kalau dilepas akan hilang. Tetapi, ketika kaderisasi itu berjalan, orang yang selalu saling kait-mengkait akan selalu berhubungan sesama kader sehingga tidak akan ada merasa tidak akan ada kader yang merasa ditinggalkan. Apalagi dibiarkan berjuang sendiri. maka merekrut, melatih, menempatkan, dan mendampingi, ini menjadi proses dari kaderisasi yang menurut saya saat ini sederhana, tapi menurut saya penting untuk kemudian diwujudkan. Karena ada, karena bisa jadi kita, konsep kita, wah yang namanya kaderisasi itu pelatihan 3-4 hari sudah selesai, habis itu dibiarkan mereka pulang, kemudian lupa apa yang diberikan saat pertemuan atau saat kaderisasi itu. Pertemuan 3-4 hari itu menurut saya bukan apa ya, bukan kaderisasi ya, itu hanya pertemuan untuk transfer ilmu saja, transfer keterampilan, tapi yang namanya kader itu ya merekrut, melatih, kalau sudah pada titik tertentu dianggap lulus, kita distribusikan pada posisi yang sesuai, setelah pada posisi yang tepat, jangan dilepas, tetap didantingi, maka peran alumni, khususnya lewat alumni para ormas, itu menjadi penting sekali. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman dari Islam itu, dalam banyak ormas, alumninya sangat hidup ya, mereka bahkan mencarikan tempat untuk adik-adiknya, untuk kader-kader mudanya, bahkan orang sudah selalu menjaga realnya itu supaya tetap dipegang, dipakai oleh kader dari ormas ini, sehingga nggak akan dilepas ke ormas yang lain, ada seperti itu. Menurut saya itu sesuatu yang perlu kita contoh ya, bahwa kaderisasi itu sebuah proses yang membutuhkan waktu, membutuhkan metode, membutuhkan kerelaan, membutuhkan kesetiaan, membutuhkan perjuangan, nah apakah ada orang-orang yang masih mau seperti itu? Karena kalau nggak ya, ya kita hanya bermimpi saja memiliki orang yang bisa menggetarkan desa, menggetarkan bangsa ini, orang yang bisa mengubah keadaan dan sebagainya. Nah lalu saya mencoba melihat bahwa saat ini butuh kaderisasi itu ada dua macam. Itu kaderisasi darat, artinya ya tadi ada pertemuan, kemudian dengan secara tertentu, memperdalam wawasan, menganalisa keadaan, mengubah cara pikir, membentuk mental, terampil, membangun jalan dan sebagainya. Lalu perlu adanya distribusi kader yang tepat, dan ini menjadi PR dari alumni, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kalau misalnya seseorang sudah masuk di komisi tertentu, kemudian kita biarkan, ya mungkin dia bisa lepas, karena disitu akan banyak sekali tantangan, tapi kalau terus didampingi, maka orang ini akan terus bertahan, kadangkan selalu untuk ingat untuk pulang ke rumah. Rumahnya mana? Ya ormas ini, ya gereja ini rumahnya. Dia tidak akan lari ke rumah orang lain, atau keluar rumah, atau hilang di rimba perpolitikan bangsa ini, enggak. Setinggi apapun jabatan mereka, pasti akan selalu pulang ke rumah, ke gereja, ke ormas semula, dan sebagainya. Lalu perlu juga kadalisasi di dunia maya. Ini untuk zaman sekarang, jadi dengan perkembangan zaman kadang-kadang politik yang berjiwa kebangsaan juga perlu masuk ke dunia maya. Karena dunia maya ini juga memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah keadaan, dan ini menjadi cara untuk efektif menggetarkan dunia atau bangsa ini dengan cara digital ini. Ya dari data VR sosial mengatakan bahwa pengguna internet di negara kita itu 213 juta. Padahal penduduk kita itu 270 juta. Luar biasa sekali jumlahnya itu. Nah ini kalau semua orang katolik khususnya menjadi kader di dunia maya untuk menyebarkan, untuk menggetarkan dunia, menggetarkan desa, menggetarkan kelurahan, menggetarkan kecamatan, menggetarkan provinsi, bisa lewat cara ini. Misalnya dengan cara apa? Membuat opini yang memberikan inspirasi ke dunia digital, mengkonten narasi yang ingin menolong-orang kesatuan bangsa, menyebarkan kabar baik dan hal positif di berbagai media sosial, berani berbeda pendapat dengan argumentasi yang mantap tadi itu menjadi inti, menjadi tulang punggung tadi itu, memiliki mental baca untuk menerima konter cacian bullying dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, maka kader itu harus siap siap memanggul salib, siap lelah, siap capek, siap sakit hati, siap untuk diintimidasi, dihina, dan sebagainya. Kader ya kemana-mana harus siap bahwa salib akan dia dapatkan di mana-mana. Dan membangun pasukan udara ini kita rawat. Sebagai mana kita merawat kader di darat tadi, kita juga perlu merawat kader di udara ini agar terus selalu mewartakan, menyebabkan hal-hal baik yang sungguh berguna, berguna bagi bangsa. Lalu, ini beberapa jiri, kader kebangsaan, kader-kader kebangsaan katolik, memahami dengan baik relasi antara gereja dengan negara tadi sudah di depan, memiliki militansi terhadap iman katolikan dan jiwa kebangsaan, tunduk pada ajaran gereja, memiliki keterampilan berorganisasi dan berjajaring, mampu mengembangkan talenta untuk berkompetisi, berpengar teguh pada prinsip dan nilai kekatolikan, serta selalu pulang ke rumah, yaitu ke ormas dan ke gereja katolik. Tidak akan lepas kemana-mana. Nah, sekarang PR kita adalah umat katolik kita hanya 8 juta. Kalau kita bisa menciptakan 2.000 atau 5.000 kader saja untuk menggetarkan bangsa ini sudah luar biasa. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Iya. Terima kasih Romo Kokok untuk materi yang boleh kami terima pada malam hari ini. Ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Tadi juga sudah disampaikan Romo Kokok supaya banyak peluang juga yang bisa kita lakukan. Mungkin selain kita menjadi kader bisa juga kita mendorong saudara-saudara kita untuk menjadi kader. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar menyarikan apa yang disampaikan oleh Romo Kokok selanjutnya akan saya buka untuk sesi tanya-jawab. Monggo kepada Ibu Bapak jika ada yang ingin disampaikan silahkan saya lihat di sini ada perwakilan dari beberapa Ormas dari Wanita Katolik RI dari ISKA itu dari FMKI juga ada ya sudah ada satu dari Pak Tanggono silahkan Ibu Bapak yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa juga menuliskan di dalam kolom chat nanti supaya bisa langsung ditanggapi oleh Romo kita buka untuk termen yang pertama Romo untuk pertanyaan kesempatan pertama saya berikan pada Pak Tanggono kemudian setelah itu nanti ada disambung oleh Mas Ipung silahkan Pak Tanggono Terima kasih Mbak Ulan Selamat malam Romo Koko kalau melihat pemaparan Romo tadi terkait kader kebangsaan itu ternyata lebih ke birokrat kenapa saya ngomong begitu karena dari enam atau sembilan contoh foto yang Romo tampilkan itu semua birokrat dan saya lihat ada kegagalan di gereja karena dari sembilan satu yang masih hidup apakah ini merupakan romantisme gereja kepinginnya yang lama-lama kenapa enggak coba cari kader-kader yang baru Romo seperti Yustinus Prastowo itu kan juga katolik yang masih aktif juga dia kan salah satu staf ahli dari Menteri Keuangan Profesor Renat Kasali mungkin dia bukan birokrat tapi dalam dunia akademisi saya pikir Sumbang Sincar juga enggak bisa dibilang kecil ini yang selalu jadi pertanyaan di benak saya kenapa Herakki selalu menggunakan contoh-contoh ini tokoh-tokoh yang sudah meninggal kenapa enggak cari tokoh-tokoh baru apakah ini juga bagian dari kegagalan gereja untuk menciptakan kader baru Romo jadi ini banyak pertanyaan sebetulnya terkait ini tapi yang pertama berarti kader kebangsaan itu birokrat karena lihat contohnya yang kedua romantisme Herakki terhadap kader-kader kebangsaan yang ada versi gereja dan yang ketiga kenapa menurut saya ada kegagalan si biak gereja untuk menampilkan kader-kader yang masih fresh kita yang masih bertugas pada saat ini itu dulu Romo kok pertanyaan dari saya terima kasih Mbak Wulan baik terima kasih Pak Tanggono mungkin Romo bisa langsung menanggapi saja Monggo Romo ya terima kasih Pak Terenggono ya tadi saya sudah mengatakan di depan bahwa itu saya menampilkan hanya sebagian kecil dari orang-orang katolik yang bisa kita katakan sebagai kader karena memang sudah terbukti gitu kan tetapi dibalik itu semua masih banyak sekali orang-orang katolik yang memiliki kemampuan untuk berperan untuk menggetarkan situasi dan mengubah keadaan saya tadi mengambil contoh ketika kita saya pribadi membaca halaman 16 kompas itu banyak sekali nama-nama katolik di sana banyak sekali nama-nama katolik betul ada tidak hanya Pak Istinus Prastowo tetapi bahwa di belahan Nusa Tenggara Timur di WET Bula di Sumba di Sumatera mereka adalah pahlawan-pahlawan kecil yang mampu membawa perubahan di wilayahnya maka sebenarnya saya tidak dalam rangka untuk bernostalgia atau mengajak kita beromantisme ke belakang tetapi bahwa mereka menjadi kader gereja kita yang saat ini ada dan mereka pernah berperan itu iya dan bahwa sekarang ini banyak orang yang sedang berupaya atau membaktikan hidupnya sebagai kader itu iya saya tidak menolak itu jadi memang hanya memang contohnya yang pas atau yang saya ambil maksudnya birokrat terima kasih Pak Terenggono jadi kritis mengapa tidak membawa kader ekonomi kader sosial kader budaya bagus terima kasih tapi bahwa orang katolik ada yang memiliki jiwa kada seperti mereka itu harus kita akui dan saya pun mengakui bahwa banyak sekali orang-orang katolik yang yang sangat iya mungkin tidak seperti se-Renal Kasali Yunus Prastowo yang yang di pejabat publik ya ada yang mereka hanya lulusan SD SMP SMA tapi bisa mengubah masyarakat desa ada maka gereja bahwa yang kedua bahwa ini adalah kegagalan gereja pertanyaannya adalah apakah gereja sudah mengkader itu Pak kok gagal itu pertanyaan juga kalau gereja kan pertanyaannya kalau apakah gereja sudah mengkader misalnya gereja mengkader lewat cara apa misalnya ada seribu orang lalu yang berhasil hanya lima misalnya berarti itu kan gagal tapi pertanyaan Bapak-Bapak ini mengandalkan bahwa gereja sudah melakukan kaderisasi mungkin malam ini kita ingin melihat apakah gereja sudah pernah melakukan kaderisasi apakah Pak Prastowo itu menjadi staf khusus menteri karena hasil kaderisasi gereja atau mereka atau dia itu berjuang sendiri dengan caranya gitu kan apakah Renal Kasali itu juga sebagai seorang profesor dan di rumah perubahan hadir bisa seperti itu karena buah dari kaderisasi gereja atau mereka berjuang sendiri gitu kan saya katakan di depan bahwa mungkin gereja tidak menyentuh mereka secara eksklusif untuk mengkader tetapi bahwa mereka memiliki iman kekatolikan iya bahwa iman mereka menjiwai perjuangan mereka iya itu bisa dari mana saja dari keluarga dari sekolah dari pihak dari macem-macem ya tetapi kalau kita memotret sekarang ini kaderisasi gereja itu seperti apa apakah orang-orang top itu buah dari gereja yang memberikan proses kaderisasi secara khusus jadi itulah Pak bahwa gereja memang belum bisa menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh sebagaimana yang kita harapkan tapi bahwa ada orang-orang yang dengan cara yang sendiri menjadi kader secara otodidak misalnya banyak sekali Pak banyak sekali bahkan saya sering bertanya dengan ormas-ormas itu ya ormas katolik itu kan ada PKRI ada pemuda katolik ada PMKR dan sebagainya itu ketika katanya kader-kadermu kemana ini ya yuk kita lihat kader-kader kita itu dengan kartu anggota itu sudah ada di mana gitu kan dan perannya di masing-masing tempat kayak apa mungkin kita tidak perlu melihat dulu ke tingkat nasional tapi di tingkat regional yuk kita lihat kader WKRI di kecamatan di kelurahan seperti apa dan sebagainya ya ini menjadi baik menjadi penting untuk kita refleksikan bersama begitu tangkapan saya Mbak Yuli untuk Pak Tanggono mungkin kalau boleh satu pertanyaan terakhir Mbak Ulan ya Pak oke Ramo silahkan ya berarti kalau gereja mengakui seperti kata Ramo tadi apakah gereja itu melakukan kaderisasi atau enggak menurut pendapat Ramo perlu enggak sih gereja melakukan kaderisasi agar lebih banyak orang katolik yang bisa tampil di negeri ini perlu enggak menurut Ramo gereja melakukan kaderisasi seperti itu sangat perlu karena gini meskipun sudah banyak orang-orang katolik yang dengan caranya sendiri merangkak dari bawah gitu ya merangkak dari bawah berjuang sendiri untuk mendapatkan posisi tertentu atau berjuang untuk mendapatkan apa yang diharapkan itu tapi gereja katolik sebagai institusi yang memiliki tugas tadi saya di depan untuk mewartakan kerajaan Allah perlu dan penting maka saya katakan penting sekali untuk memahunkan kaderisasi menurut saya ini sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai gereja artinya hirarki dan umat ya nanti bergandingan tangan karena tidak mungkin juga hirarki bekerja sendiri tanpa umat ataupun sebaliknya karena kita sebagai gereja berjalan bersama kalau gereja kita memiliki sebuah pola kaderisasi yang memang sangat baik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sesuai dengan kultur kemajuan budaya saat ini ini yang sedang kita cari polanya karena kan ketika kita soal kader itu kan ya orang pikirnya apa sih pertemuan satu minggu pertemuan satu bulan kayak kasebul nah apakah itu masih kontekstual gitu kan maka kita perlu mencari pola mencari bentuk yang tepat bagaimana kita bersama-sama mengkader ya kalau yang sudah kalau yang sudah bisa jalan sendiri ya monggo silahkan itu malah kita syukuri ya tapi kita perlu untuk sebagai gereja juga mengajak mereka yang mungkin tidak beruntung tidak punya kesempatan tapi mereka punya kemampuan ini yang perlu kita kita ajak kita gandeng supaya berjalan bersama dan menjadi kader katolik itu sih pak jawaban saya terima kasih terima kasih kesempatan selanjutnya saya berikan kepada mas Ipung silahkan mas Ipung terima kasih mbak Juliana Romo Fiswanto kami itu pernah di Semarang itu mengevaluasi kaderitasi kaderitasi itu membagi-membagi kaderitasi dan penyedia kaderitasi karena semarang ditemukan begini kita itu cenderung melakukan kaderitasi itu bentuknya model kelas tapi bukan post-kelas jadi tidak hanya kelas tapi post-kelas juga tapi itu tidak terjadi yang terjadi hanya kelas maka kaderitasi itu sempit dengan kelas kelas itu artinya ya momen terentu waktu terentu gitu tapi tidak post-kelas nah ini yang kadang kita mengalami bahwa kaderitasi apapun kaderitasi di tempat kita di tempat kita atau mungkin tempat lain mungkin ya sama disebut kaderitasi tapi hanya kelas bukan post-kelas karena apa kita itu seperti spring larinya jadi jaraknya pendek jadi lari start nanti jarak pendek start padahal kaderitasi itu kan namanya part-finder menemani mencari jejak hingga ketemu sampai terus benar-benar nah bagaimana karena kita sedihkan saja modul-modul kita itu kelas bukan post-kelas bukan post-kelas nah ini ini tanggapan ini sistem kaderitasi yang terjadi terlihat-terlihat baik langsung ya Mbak Yuli ya terima kasih Pak Ipung saya tadi dalam salah satu slide saya saya menampilkan proses kaderitasi itu dengan 4M tadi ya yang pertama merekrut tentu merekrut itu dengan kualifikasi tertentu kemudian melatih nah melatih ini memang tadi saya katakan melatih itu macam-macam bisa melatih cara berorganisasi melatih cara memimpin melatih dan memahami soal ajaran dan sebagainya dan ini semua masih di kelas atau bisa juga tambah metode yang kedua adalah live-in misalnya supaya menambah perspektif dari luar nah 2M ini belum cukup merekrut dan melatih belum cukup perlu yang ketiga adalah menempatkan ini Pak yang tadi saya sebut dengan mendistribusikan kader karena apa yang diterima di pelatihan itu mesti akan gampang menguap ketika tidak dipraktekkan di luar tapi untuk mempraktekkan ini pun juga tidak sembarang mempraktekkan perlu tempat yang tepat supaya kader yang baru sedang keluar ini juga mendapatkan tempat yang bisa untuk mengembangkan dirinya dan ini ini juga belum cukup ketika mereka sudah mendapatkan tempat yang tepat perlu M yang keempat mereka perlu didampingi jadi merekrut melatih menempatkan mendampingi nah yang mendampingi itu siapa? ini pertanyaannya gitu kan jangan sampai mereka hilang nah selama ini sejauh saya lihat itu ya para alumni misalnya alumni pemuda katolik mereka yang sudah lebih dulu berkarya di tengah kehidupan politik atau sosial atau apapun lah mendampingi adik-adiknya ini mendampingi bisa bermacam-macam ya bisa mengajak diskusi bisa memberi arahan bisa macam-macam tetapi bahwa kaderisasi sangat semangat bahwa tidaknya di kelas tapi ketika mereka sudah hidup di tengah masyarakat keluar dari kelas itu jangan dilepas nah kadang-kadang kita keputus di situ maka kaderisasi itu sering jatuh pada kegiatan jatuh pada peristiwa padahal kita ingin melahirkan buah-buah melahirkan orang-orang yang mampu untuk mengeterapkan hasil dari pelatihan itu maka merekrut melatih menempatkan dan mendampingi ini akan menjadi satu rangkaian yang tidak akan pernah terpisahkan dengan namanya kaderisasi ini tidak hanya seminggu dua itu bisa bertahun-tahun artinya ketika seseorang sudah menempatkan tempat misalnya setelah merekrut kemudian setelah dilatih kemudian orang anak itu kemudian bisa menempati posisi misalnya di komisi penyiaran misalnya nah ketika dia di komisi penyiaran harusnya dia tidak dilepas dia tetap berkomunikasi dengan asal rumahnya tadi yaitu ormasnya atau tempatnya dia lahir apa itu bisa 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 pemuda katolik bisa apapun lah namanya bisa tetapi jangan lepas juga alumni ini juga tidak boleh melepas sering ada komunikasi ngajak ngopi ngajak jalan diskusi nah itu bentuk pendampingan dan betul kader itu hanya akan berhasil ketika orang mampu melahirkan kader kader yang baru gitu kan nah maka ini yang mungkin perlu dibuat model baru karena untuk mendampingi itu kan butuh butuh pengorbanan mendampingi itu butuh komitmen mendampingi itu butuh kesetiaan dan sebagainya nah ini yang mungkin terputus disitu terputus disitu jadi mungkin tim pendampingan ini butuh dikuatkan lagi ketika bicara soal kaderisasi yaitu para alumni itu yang sudah banyak makan garam memberikan ilmunya kepada adik-adiknya yang sedang di tempat baru itu sehingga ia tetap bisa berkembang dan mengembangkan talentanya sepakat Pak bahwa saat ini banyak kaderisasi lebih kelas tapi yang post-kelasnya agak terlupakan yaitu soal menempatkan dan mendampingi itu terima kasih oke cukup masih ya baik sebelum kita masuk ke kesempatan sebelum saya berikan kepada Pak Teguh dari ISKA ini ada pertanyaan Romo saya bacakan ya ya dari Mbak Auksen saya seorang kader wanita usia saya 38 tahun bulan ini dalam masa hidup saya sejak kecil saya dididik untuk jadi berbeda mulai pendampingan PIR terlibat di FKPK Mudika lalu keluar daerah untuk studi saya pun melibatkan diri di lembaga intern kemahasiswaan juga PNKRI semuanya berjalan mulus sampai saya harus kembali pada realita hidup bahwa ada tugas perkembangan juga tuntutan kemandirian finansial atau bekerja 12 tahun saya vakum dan baru kembali aktif setelah agak longgar tugas perkembangan mulai usai saat kembali saya kaget ternyata ada gap yang cukup jauh dari pribadi-pribadi yang aktif rata-rata usia mereka di atas 50 dan di bawah 20 tahunan yang masih mahasiswa secara pribadi saya bertanya di mana orang-orang di usia saya apakah terlalu sibuk menduniawi atau angkatan usia saya ini adalah usia-usia produktif yang masih lebih banyak berbau duniawi karena saya pikir usia 30-an adalah usia produktif bagaimana usaha gereja untuk menghilangkan gap usia ini begitu Romo pertanyaan dari Mbak Auksen Iska Jawa Tengah silahkan ditanggapi terima kasih Mbak Alfen yang sekarang ini berumur 38 tahun ada gap antara mereka yang umur 50 tahun dengan yang 20 tahun lalu yang umur 30 itu kemana hilang kan begitu padahal dulu mungkin aktif kan begitu iya Mbak jadi memang pasti ada banyak alasan mengapa angkatannya Mbak ini kok hilang dari gereja yang dulu Mbak kenal gitu kan bisa jadi karena mereka kerja di luar bisa jadi juga karena tidak ada kesempatan atau tidak ada tawaran untuk bergerak atau untuk aktif di situ tentu ada sangat beribu-ribu alasannya tetapi saya ingin mengatakan bahwa justru gap inilah yang kemudian perlu untuk ditanggapi oleh gereja nah bagaimana gereja menanggapi itu kalau tidak salah itu kan ada kalau ini adalah kelompok usia yang produktif itu kan ada komunitas karyawan muda katolik atau apapun namanya gitu ya kalau tidak salah saya pernah diparaki dulu nah rasa ini juga menjadi penting untuk digarap oleh gereja supaya mereka ini yang sudah aktif di pekerjaan tulang apa membanting tulang itu mereka ketika sumpek atau ketika lelah di pekerjaan atau lelah di rumah itu mereka punya alternatif pilihan aktifnya apa yaitu komunitas karyawan muda katolik yang misalnya baik rukun atau bisa juga mereka itu kalau di wilayah Jakarta itu ada banyak sekali komunitas ya mbak ya ada kalau yang komunitas yang ingin berdalam ilmu ada soal ada KEP ada SEP atau apapun namanya nah tinggal kita memilih atau paroki itu atau gereja itu kemudian mencoba untuk membentuk satu komunitas yang memang dibutuhkan gitu kan memang mau tidak mau ini juga perlu oleh gereja dalam hal ini oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab entah mau paroki atau diwan paroki untuk bisa secara kritis memotret kebutuhan umat itu seperti apa termasuk kebutuhan umat yang membutuhkan komunitas seperti yang mbak mbak katakan tadi tidak punya teman lagi gitu kan nah ini memang dibutuhkan kreatifitas dari gereja setempat ketika ini tampak sebagai sebuah persoalan kemudian dicari solusinya yaitu dengan menawarkan komunitas-komunitas alternatif menurut saya ini akan menjadi salah satu jalan yang baik sehingga mbak yang seusia mbak ini tetap punya wadah tetap semangat untuk mengerja apalagi di zaman sekarang ketika orang sudah capek lelah kerja pagi pulang sore pengen pengen hee-hye pengen bersenda guru pengen ngopi bareng yang seusia nah ini juga penting untuk merawat kesehatan jiwa kesehatan batin kesehatan mental kesehatan kalau punya teman yang satu komunitas itu baik makanya kalau memang ada ya mungkin mbak bisa usul kepada DPP atau kepada teman atau pada Roma di situ ya membangun komunitas ini kayaknya ada 10 orang nih yang perlu untuk diwadahi sehingga gereja ini semakin hidup gereja anak-anaknya hidup gereja orang tuanya lansinya hidup tapi gereja yang paruh bayah juga hidup karena ada komunitasnya begitu mbak terima kasih baik Romo untuk mbak Auksen cukup ya saya lanjutkan kepada pak Teguh silahkan pak Teguh apakah suara saya bisa didengar bu bisa selamat malam Romo malam mas saya dari saya Teguh saya dari DPD ISK Jawa Tengah saya dari salah tiga menyambung Romo tadi soal pendampingan gereja kebetulan saya ingin bicara karena beberapa waktu yang lalu saya terlibat diskusi dengan beberapa teman tapi terus terang ini bukan diskusi komprehensif ya Romo penelitiannya juga penelitian hanya dari sekedar diskusi keprihatinan kami itu sebenarnya sederhana jadi kenapa susteran di tempat kami itu susteran demikian besar itu isinya sekarang cuma ada dua atau tiga suster dan itu sudah sepos-sepos terus kemudian padahal di belakangnya dia punya sekolah terus kemudian sering romol paroki kami itu kan ngoyak-ngoyak supaya ada yang masuk seminari dan jadi romo dan lain sebagainya tetapi tahbisan di tempat kami itu dari tahun ke tahun bisa dibilang mungkin dua tiga mungkin tidak pernah dan lain sebagainya nah pembicaraan sederhana kami itu sebenarnya kesimpulannya juga cukup sederhana jadi kami menimpulkan bahwa memang tidak ada kehadiran hirarki atau suster juga pertemuan dengan anak-anak sekolah misalnya yang suster-suster itu tadi suster di salah tiga itu punya sekolahan satu dua tiga tiga sekolahan SD dan SMB tetapi guru agama itu juga bukan dari suster tiap pagi itu suster juga tidak pernah kelihatan jadi tidak ada interaksi antara suster dengan anak-anak kemudian kalau sekarang menginginkan anak-anak ingin jadi suster kalau tidak ada interaksi untuk melihat itu rasanya kan susah juga demikian juga dengan hirarki di kerja kami interaksi antara romo dengan anak-anak sekolah itu kan bisa dibilang hanya misa awal semester dan akhir semester atau misa natal dan misa pasca jadi kalau menginginkan kemudian supaya anak-anak jadi romo ya bagaimana bagaimana bisa ketemu saya kemarin mengusulkan kepada teman-teman suster bagaimana kalau kelas 5 SD dan kelas 6 SD itu semua ekstra kulit wajibnya adalah menjadi misdinar supaya ada relasi keterlibatan mereka jadi mereka dari kecil itu oh ya saya ingin jadi romo saya satu sekolah dengan romo Agustinus Heri Wibowo di Semak mungkin romo juga iya komisi HAK nah kami ingat betul bagaimana dulu namanya Buder Biatus itu tiap pagi setengah enam itu sudah hadir di depan sekolah untuk menyapa kami mungkin yang nyantol romo Heri itu saya melihat itu sekarang tidak ada tidak ada cantolan seperti itu maka tidak disalahkan kalau teman-teman Urdu atau teman-teman kongregasi yang punya sekolah itu buahnya tiap tahun lebih banyak dibanding yang tidak punya sekolah kira-kira mungkin seperti itu yang kedua kalau kader katolik sebenarnya saya mengutip Pak Tebek ada buku terakhir yang diterbitkan oleh awam larut tapi tidak hanya titik romo ya itu seperti itu larut tapi tidak hanya ada tapi mungkin tidak kelihatan sehingga lagi romo bisa menyebutkan ya kader-kadernya banyak tetapi tidak kelihatan gereja memang punya peran penting untuk mengoordinir mereka karena saya tidak melihat ada titik komprehensif yang bersama-sama yang maksimal yang dikeluarkan gereja untuk memberikan kardorisasi awam yang jelas kita kan sudah tidak lagi mendengar yang yang dulu dibuat oleh Pak Terbeck tetapi memang kalau zaman sekarang dibuat seperti ini juga tidak akan bisa mungkin mungkin itu saja terima kasih terima kasih Mas Teguh untuk sharingnya dari ISKA yang saya tangkap dari apa yang tadi Mas Teguh sharingkan adalah pentingnya pastoral kehadiran 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 suster kehadiran para romo khususnya di tengah-tengah anak-anak kita anak-anak gereja atau mereka yang sekolah di lembaga-lembaga pendidikan katolik memang saat ini jarang ada romo yang memakai jubah untuk datang ke sekolah misalnya kalau suster sih memang gak boleh pakai baju biasa ya tapi kalau suster ke sekolah itu sudah otomatis karena bajunya tapi kalau romo dengan jubah datang ke sekolah sekolah katolik pastinya itu memang akan menjadi sesuatu yang sangat lain itu akan menjadi sebuah proses hidup panggilan yang baik menjadi proses hidup panggilan tanpa orang mengajak tanpa orang berkeluar-keluar orang tahu oh romo itu ya ramah oh romo itu ya musa alaman oh suster itu ya selalu menyapa nah itu merupakan pastoral kehadiran dan ini saya sepakat dengan mas teguh bahwa dalam konteks ini hirarki memang juga harus turun ya turun turun dalam arti hidup bersama dengan anak-anak hidup bersama dengan umat agar kehadiran mereka itu juga tidak hanya dalam rangka supaya banyak orang jadi romo suster tapi kehadiran mereka itu juga untuk menumbuhkan menguatkan oh ternyata romo juga bisa serawung ya romo itu bisa bergaul romo itu bisa memasyarakat mengumat ya saya masih ingat bahwa Semarang punya program apa namanya serawung ya dulu itu ya pernah ada jelas serawung ya bertetangga berteman dengan orang berbeda kalau yang memberi contoh itu adalah para hirarki menurut saya dampaknya luar biasa sekali akan diikuti oleh para followersnya maksudnya umat ini akan juga akan mengikuti seperti itu terus soal usulan bahwa perlu ada ekstra kurikuler untuk menjadi apa istilahnya mestir atau apa ya ya bisa diupayakan hanya kalau itu bisa ya baik ya jadi memang banyak kalau konteksnya ada hidup panggilan memang banyak suster banyak romo kayak saya juga karena dulu diajak mbak saya ikut mestir di promasan sehingga bisa ngelromo wahadi waktu itu saya masih SD dan kemudian menjadi aktif di promasan menjadi mestir dan sebagainya itu juga bagian dari cara kita untuk menghidupi panggilan tapi di luar itu juga ada cara lain lagi yang mungkin bisa ditempuh ya tadi itu pastoral kehadiran jalan kaki naik motor naik sepeda menyapa umat menyapa anak-anak yang dilihat oleh para romo dudar suster dengan sendirinya itu akan menjadi sebuah istilahnya promosi panggilan yang efektif dan tentu itu secara dalam konteks kebangsaan juga akan potenta romo itu bisa memasiharakat ya oh romo itu bisa salaman dengan Pak Haji oh romo itu bisa salaman dengan orang yang pakai jilbab oh romo itu bisa duduk bersama dengan orang yang berbeda kulit dan sebagainya itu pesannya sangat pelas sekali terima kasih mas begitu mbak baik romo ini masih ada pertanyaan di kolom chat ini masih ada waktu kita dari mas Jack ini ya ini dari salah tiga juga ini bagaimana menumbuhkan militan alumni yang mau peduli dengan adik-adiknya banyak itu aja romo pertanyaannya menumbuhkan militan untuk menumbuhkan militansi tentunya dari para alumni memang yang sejauh saya kesa pernah mendampingi juga moderator beberapa ormas ya PMKRI pernah DPPWKRI juga pernah kemarin jadi ketika seseorang sudah menjadi kader dan kemudian setelah itu hidup mencari kehidupannya sendiri bekerja berkeluarga lalu memang militansi bisa berkurang karena kesibukannya karena pekerjaannya karena jabatannya dan sebagainya nah justru inilah yang paling penting maka proses kaderisasi itu jangan hanya di kelas justru ketika kita membuat konsep kaderisasi itu dari merekrut sampai mendampingi sampai menempatkan dan mendampingi disitu akan terus terjalin relasi yang kuat antara kader aktual dengan kader yang sudah jadi alumni nah memang ini juga untuk menumbuhkan kebersamaan dan militansi ya bahasa tadi itu menjadi penting ketika misalnya ormas-ormas yang ada sekarang itu sering mengundang alumni atau selalu menjaga komunikasi dengan para alumni itu supaya para alumni ini tidak hanya ingat bahwa mereka itu dulu berjuang di ormas itu tetapi juga memiliki hati untuk adik-adiknya misalnya mencarikan tempat bekerja mencarikan peluang mencarikan kesempatan untuk berkarier yang baik mencarikan kesempatan untuk bisa bekerja dan sebagainya ini menurut saya bagian dari militansi itu jadi ormas bukan hanya terbentuk oleh karena visi yang sama oleh karena program yang sama oleh karena ADRT yang sama tapi adanya ikatan batin ada ikatan emosi bahkan ada ikatan iman sebagai sesama orang katolik itu yang harus dijaga nah menjaganya bagaimana merawatnya bagaimana tadi itu satu misalnya ormas membuat acara pertemuan dengan mengundang alumni sebanyak mungkin kemudian membangun dialog membangun komunikasi yang kedua selalu membangun atau merawat persaudaraan diantara para alumni banyak sekali kan sekolah-sekolah yang memiliki alumni demikian juga ketika ormas itu ada komunitas alumni ini juga menjadi cara untuk menjaga militansi jangan sampai jiwa kebersamaan jiwa persaudaraan yang sudah terbangun selama mereka berjuang di ormas sekiatan itu hilang justru itu akan menjadi ikatan yang tidak akan pernah hilang karena sehati sejiwa seiman ini menjadi penting jadi ormas harus berlandaskan pada tadi itu pada tidak hanya pada ADR tapi pada ikatan emosi pada ikatan iman pada ikatan kemanusiaan sehingga dimanapun orang itu ditempatkan akan dicari oleh adik-adiknya tapi juga kadang-kadang ada juga kader yang sudah jadi alumni tidak mau dicari oleh adiknya juga banyak tidak mau direpoti tidak mau disusai oleh adik-adiknya juga ada tapi ya tidak semua masih banyak kader-kader atau alumni yang baik yang justru mencari adik-adiknya memberikan tumpangan memberikan apa yang dibutuhkan oleh adik-adiknya tapi membangun komunikasi ini penting terus supaya jiwa kebersamaan sebagai sesama anggota ormas itu tidak hilang bahkan terus akan terus terjadi sampai kapanpun sampai usia setua apapun Pak Mas Batubara itu kan orang PMKRI selalu diingat terus bahwa dia adalah orang PMKRI karena dia selalu memberikan motivasi memberikan support pada adik-adiknya sehingga adik-adiknya juga tidak sungkan ketika datang kepada beliau beliau juga senang diburu oleh adik-adiknya demikian terima kasih sudah cukup sudah masih ada waktu Mbak Yuli saya buka bu saya buka bu dari Pak Taruno enggak cek Romo, apakah untuk menumbuhkan militansi di Alumi seperti yang Ibu dari Semarang tadi karena ada jeda dari PIR sampai PMKR itu aktif, tapi ketika tadi masalah ekonomi itu dia 12 tahun berhenti, dan ketika kembali seperti yang Ibu tadi katakan, apakah nanti alumi itu juga dibekali atau ada format baru biar seringkali di banyak gereja atau organisasi pemuda itu terputus ketika tadi masa mencari uang atau apa itulah, ketika itu jadi ketidakpedulian ada atau apa, apakah sudah diwantik biar regenerasi itu bertumbuh dan kaderisasi berjalan karena banyak sekali yang modelnya kayak Ibu tadi ketika kembali itu dengan format yang baru dan banyak gereja-gereja juga yang tampil di Dewan Harian itu mandik. Dulu tidak pernah aktif apa-apa itu untuk menunggu apakah itu juga nanti biar militansinya itu ditumbuhkan, biar ada paku-pagunya gitu. Terima kasih. Saya sepakat Pak. Jadi dimanapun, dimanapun orang itu ditugaskan, dimanapun orang itu mencari duit, dimanapun orang itu berkeluarga, kalau kaderisasi itu berhasil, dia tidak akan pernah lupa dengan apa yang didapatkan saat menjadi kader. Dia akan lupa. Sesibuk-sibuknya orang, sekeras-kerasnya berjuang mencari kehidupan, kalau mereka, kalau kaderisasi itu berhasil, orang tidak akan pernah lupa. Kalau kaderisasi sebatas tadi itu di kelas, ya pasti orang akan lupa karena tidak dapat apa-apa. Tapi ketika yang namanya kaderisasi dan militansi itu dihidupi dalam dinamika kerja, dinamika dalam dialog kehidupan, dalam hidup sehari-hari, dan kemudian tetap terbangun satu relasi yang baik. Menurut saya, hal-hal baik yang didapatkan selama di kader atau di Orpas tidak akan hilang. Bahkan mereka akan bangga. Bahkan mereka akan selalu memegang prinsip-prinsip ataupun hal-hal baik yang didapatkan saat mereka menjadi kader. Kalau itu memang berhasil, karena kader itu kan sebenarnya membentuk karakter. Kaderisasi itu kan akhirnya membentuk pribadi dengan karakter-karakter tertentu. Ketika kaderisasi itu tidak mampu melakukan orang dengan karakter tertentu, tidak mampu menggetarkan lingkungan, tidak mampu menjadi tulang punggung, tidak mampu memelihara kebaikan ataupun nilai-nilai dalam kaderisasi itu, ya itu akan hilang. Maka menurut saya, ketika kaderisasi itu betul-betul membawa orang untuk bisa berubah, orang kemudian memiliki mentalitas yang kuat, daya juang yang tinggi, menjadi pemenang dalam kehidupan ini, memiliki mental baja, maka tidak akan pernah akan lupa, tidak akan pernah tidak akan ada orang milita. Justru mereka akan bersyukur. Wah, saya pernah dulu bersyukur ya. Saya kalau dulu tidak dilatih, tidak dibibik, didik, dibimbing dalam ormas itu atau dalam kelompok itu, saya akan hilang. Tapi ketika itu berhasil, maka dimanapun kita mesti akan dapat mencari teman, selalu berusaha mencari adik-adiknya, dan di saat yang sama tidak akan pernah lepas atau lupa dengan apa yang didapatkan selama kaderisasi itu. Maka militansi bukan yang soal mengingat bahwa saya pernah menjadi anggota ormas, tapi bahwa nilai-nilai dan karakter dari ormas itu dihidupi, dihidupi dan memiliki hati juga untuk sesama hati untuk adik-adiknya. Ya, ini sepakat ada passion tadi, itu penting saya membaca di chat. Orang harus punya passion, punya hati, punya keberpihakan kepada orang lain, terutama kepada adik-adik adilnya. Itu kita kira, Mas, kalau saya nggak bisa menjawab ya, mohon maaf. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih, Romo. Tadi masih ada satu dari Pak Taruno ya. Kayaknya tadi Pak Taruno sempat menjelidikan. Terakhir, monggo, Pak. Ya, makasih. Materi Romo Koko malam ini bagus sekali. Surprise saya, bagus. Ada dua kata kunci yang saya bundeli. Bicara tentang kadrisasi itu adalah bagaimana orang bisa mengetarkan, mengapa bisa mengetarkan, karena dia keranjingan. Ini luar biasa. Terima kasih, Romo Koko. Yang kedua, dari berapa belas yang hadir dalam pertumbuhan malam ini, saya surprise sekali, yang dari ISKA itu banyak sekali. banyak sekali dalam arti dibandingkan dengan jumlah yang hadir ini. Ini kan bukti bahwa di satu sisi apa yang dijadikan topik bahasan malam ini rupanya menjadi kerinduan sebutlah salah satu ormas yang malam ini para anggutannya, bahkan pengurusnya itu hadir. Saya pikir ini juga kesempatan baik untuk kita bagaimana bukan menghidupkan, bukan menghidupkan kadrisasi, itu pasti sebelumnya sudah jalan sendirinya. Tetapi lebih-lebih bagaimana menemukan formula baru kadrisasi di konteks zaman sekarang. Kalau tadi Romo Koko menyampaikan bahwa dulu model seperti itu mungkin harus ditinjau lagi, konteks sekarang bagaimana menemukan formula baru, kadrisasi, itu menjadi penting. Dan saya pikir surprise sekali bahwa teman-teman ISKA malam ini hadir dan punya perhatian ke sana. Yang ketiga, saya juga surprise. Pokoknya topiknya saya, tanggapan saya itu surprise. Ini ada teman yang dari Kapencar. Kapencar itu kan Wonosobo. Betul ya? Masih siapa itu? Karyoto? So? Karyoto? Karyono. Karyono. Ini kan, bayangkan, Kapencar itu di lereng gunung Sumping, kemudian ngangsuk-ahuruh ke dalam Zoom semacam ini kan bukti bahwa ada apa itu, batas-batas teritori gereja niat atau teori apapun yang ternyata tidak perlu menghalangi untuk tumbuhnya atau untuk menemukan formula baru tentang kadrisasi. Intinya, saya mau mengatakan, ayo kita bersama-sama mencoba menemukan formula baru model ataupun apa namanya tentang kadrisasi karena toh keprihatinan kita selalu muncul dalam setiap pertemuan apapun kadrisasi, kadrisasi, kadrisasi. Tetapi jarang yang kemudian menyampaikan formula. Rumusan formulanya menurut saya Romokokok sudah memberi klu. Yang penting bagaimana membentuk orang yang bisa menggetarkan karena orang itu keranjingan. Terima kasih. Minta maaf tadi saya tidak bisa memimpin doa pembukaan karena saya nyambi-nyambi doa rosario lingkungan setiap hari kami sejak zaman COVID itu sepakat untuk doa rosario di rumah masing-masing tetapi bareng waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Romokokok. Sama-sama Mas Tarun. Luar biasa. Selamat-sama. Selamat Makario. Yih, berhormat. Baik. Terima kasih Pak Tarun untuk surprise-surprise yang disampaikan. Begitu ya, Romokok. Untuk edukasi kebangsaan kita malam hari ini saya tidak akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi saya yakin dari Ibu Bapak sudah mendapatkan banyak sekali dari apa yang disampaikan oleh Romokoko, juga apa yang sudah kita diskusikan bersama dalam tanya-jawab. Hanya saya mengingatkan kalau kita ngomong gereja melakukan apa, jangan lupa bahwa gereja itu adalah kita. Hierarki dan Awam. Jadi Romokoko beberapa kawin juga sejak awal juga menyampaikan gereja itu adalah hierarki dan awam, dan kita punya tugas untuk berjalan bersama, untuk mengupayakan segala sesuatunya untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kita mengatakan gereja melakukan apa, itu kita hanya tertuju kepada satu titik, ke hierarki atau mungkin ke gereja, komunitas gereja yang ada di paroki atau apa, tetapi bagaimana kita bisa ikut andil di dalangnya. Begitu. Saya kira, Romok, mungkin ada closing statement sebelum saya akhiri seluruhnya. Pertama, terima kasih kepada Bapak-Ibu untuk undangan dan kesempatan. Saya juga belajar banyak dengan Bapak-Ibu semua yang dengan tekun mendalami tema-tema soal kebangsaan. Yang kedua, ya kalau ini kita tempatkan dalam konteks kaderisasi, ya sudah dikata Mas Taruna, mari kita segera memulai. Kita bisa diskusi, tapi mari kita juga bisa untuk melangkah bersama, mencari cara yang tepat, mencari cara-cara atau cara-cara kreatif yang baru untuk mengembangkan kaderisasi di gereja kita yang tercinta ini. Memang perlu ada yang memulai. Dan mari kita memulai, nggak perlu banyak-banyak, tapi bahwa yang sedikit ini bisa menggetarkan banyak orang, itulah yang tujuan kita. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Romokoko. Kami dari Sekpur Indonesia Dami juga berterima kasih atas waktu yang telah diberikan Romo untuk berkenan pada malam hari ini, hadir di dalam edukasi kebangsaan yang di tahun ini menjadi pertemuan yang terakhir. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, Romo. Kami hanya bisa memberikan ini. telah disiapkan sertifikat sebagai narasumber bagi Romokoko dari kami. Terima kasih, Mbak. Ini luar biasa sertifikatnya. Semoga apa yang sudah Romo berikan kepada kami bisa menggugah kami. Memulai dari diri sendiri untuk pastilah semua yang hadir di sini juga bagian dari hasil dari kaderisasi dimanapun juga, baik di Ormas maupun di kelompok-kelompok. Semoga kami sudah tergugah dan ingat kembali bahwa kami pun punya tugas untuk mendampingi adik-adik kami untuk angkatan-angkatan baru bagi gereja masa depan. Begitu, Romo. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga. Karena Romo Fiket tidak bisa hadir. Di sini hanya ada Mas Ipung, saya, Mbak Olive, dan mungkin ada Mas Tri di sini. Kami dari Kefiketan Semarang mengucapkan terima kasih kepada Romokoko. Ini narasumber paling jauh. Kemudian ada Romopaus, kemudian terakhir ada Romokoko. Ya, mungkin nanti di lain waktu kami bisa mengundang Romo kembali untuk di topik-topik yang lain. Enggak senang hati, Mbak. Untuk Ibu Bapak, mungkin nanti di tahun 2024 kami akan membuat program-program lain yang mungkin kita bisa belajar bersama berkaitan dengan kebangsaan. Masih pun mungkin ada pesan dari Romo Fiket, Romo Sugi. Iya, Romo Sugi menyampaikan terima kasih, Romo, sebagai penghujung edukasi kebangsaan. Ada 10 edukasi kebangsaan yang nanti di tahun 2024 juga akan dilanjutkan. Nanti mulai akhir Desember ini ada edukasi kebangsaan dari para uskup. Dari para uskup melalui video di channelnya Komsos KWI. Itu dia membuat uskup-uskup regio Jawa. Nanti giliran, ada 7 kali edukasi kebangsaan, kategori kebangsaan bentuknya tingkat diputar setiap minggu hingga menjelang pemilu 14 Februari nanti. Tiap minggu akan ada kategori kebangsaan dari para uskup. Begitu. Tambahan, Mbak, Julia. Terima kasih, Mas. Salam, Mbak Romo Sugi, ya. Kak Kelas saya di Kendungan. Ya, terima kasih untuk semuanya saja. Salam juga untuk Romo Parjano. Sama Romo Sugi. Oh iya, Salam Romo Sugi. Romo Sugi di Kuskupan. Cukup ya, untuk pertemuan malam hari ini. Mari kita airi dengan doa. Pak Taruna sudah gabung, ya. Sudah saja. Nanti berkat dari Romo Koko. Ya. Mari kita syukuri semuanya dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sama kuasa ketika Yesus hadir di dunia sejak awal ia menggetarkan membuat banyak hal orang terperangkat karena kehadiran maupun karya dan sabdanya. malam hari ini kami berpikir kami mendiskusikan dan kami merenungkan makna menggetarkan dalam hidup ini. Ternyata memang hidup ini membutuhkan hal-hal yang menggetarkan. Membutuhkan orang-orang yang membuat yang lain itu tergetar terpesona tergerak. terima kasih atas kesempatan bersama malam ini. Semoga yang kami diskusikan yang kami bicarakan juga menggetarkan hati kami untuk berbuat sesuatu agar supaya kami seperti Yesus Kristus telah melakukannya baik lewat karya dan sabdanya kami pun juga bisa membuat orang lain bergetar dalam makna kerajaan Allah. Kami serahkan sepenuhnya ucapan syukur dan pasrah ini kepadamu seraya memohon berkat yang kau limpahkan kepada kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu berkatalah yang maha kuasa maha agung maharahim senantiasa hadir untuk hidup kita dan keluarga kita Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih semuanya terima kasih